Pasar bursa saham Hong Kong terpantau menunjukkan pergerakan negatif, usai terpilihnya Xi Jinping sebagai sekretaris Jenderal Partai Komunis sekaligus Presiden China untuk periode ketiga. Kebijakan ekonomi yang diterapkan Xi Jinping selama masa kepemimpinannya termasuk kebijakan no Covid-19, belakangan telah memberikan tekanan yang meluas bagi investor. Hingga sejumlah raksasa teknologi China mengalami perlambatan pertumbuhan dan merugi miliaran dolar. Kondisi ini makin diperparah dengan adanya pembatasan ekspor akibat konflik perdagangan antara Beijing dengan AS. Alasan tersebut yang kemudian membuat para investor nekat menjual saham milik perusahaan-perusahaan China pada perdagangan Senin, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Mereka khawatir apabila kebijakan pasar di era Presiden Xi Jinping akan semakin diperketat, sehingga memicu timbulnya pemengkakan kerugian lebih lanjut. Pasca aksi jual ini, bursa saham teknologi di China seperti Alibaba dan Tencent terpantau amblas sebanyak 11%, disusul perusahaan Baidu dengan penurunan 12% serta saham Meituan yang tenggelam lebih dari 14%. Menyusul yang lainnya JD.com dan Pinduoduo dilaporkan menghadapi penjualan besar-besaran hingga indeks sahamnya turun sekitar 50% selama tahun ini. Tak hanya itu penurunan serupa juga terjadi pada indeks Hang Seng Enterprises sebanyak 7%, serta indeks Shanghai Shenzhen CSI 300, CSI 300, yang anjlok hingga hampir 3%. Imbas dari terpilihnya Xi Jinping sebagai Presiden tiga periode juga menyeret nilai yuan jatuh ke level terendah terhadap greenback pada perdagangan Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, di mana yuan anjlok 438 basis poin menjadi 7,1668 terhadap dolar AS. Penurunan ini lantas memperpanjang kerugian yuan di hari sebelumnya. Pinduoduo dilaporkan